Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Gresale Channel yang berisi tentang tutorial mata pelajaran informatika Dan juga vlog keluarga Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial kembali Masih seputar tentang PPDB Jatim 2023 Tapi kali ini tentang Verifikasi nilai rapot oleh sesuai Tapi sebelumnya jangan lupa Selalu dukung channel ini dengan cara Like, Comment, Share dan juga tentunya Subscribe bagi yang belum subscribe Oke langsung saja kita ke Tutorialnya Jadi mulai besok Tanggal 8 dan 9 Juni 2023 Jadwalnya adalah Verifikasi nilai rapot Yang dilakukan oleh siswa Oke ini adalah Panduannya Verifikasi rapot Siswa Harus melakukan verifikasi rapot Pada halaman Ini ya pada halaman PPDBJatim.net Sekali lagi Situsnya atau website-nya PPDBJatim.net Oke ya itu Selanjutnya nanti Akan tampil seperti ini Ya lamanya Langsung lagi Akan tampil seperti ini Selanjutnya Untuk menuju kehalaman Verifikasi rapot Klik menu PRA Pendaftaran Kemudian Verifikasi rapot Jadi klik Menu PRA Pendaftaran Kemudian pilih Verifikasi rapot Jadi itu ya Langkah-langkahnya Selanjutnya Masukkan NPSN Ya masukkan NPSN Nomor pokok Sekolah Nasional Dari sekolah asalnya Dari SMP-nya Atau Yang sederacet Intinya sekolah asalnya Selanjutnya Masukkan NISN Nomor Indok Siswa Nasional NISN dari Siswa Kemudian tanggal lahir Tanggal lahir dari Siswa Jadi tiga Tiga Masukan ini Jangan sampai salah Kemudian Kalau sudah Tekan tombol Masuk Seperti itu caranya Jadi sekali lagi Masukkan NPSN Sekolahnya Asalnya Sekolah SMP-nya Kemudian Masukkan NISN Siswa Dan Tanggal lahir Siswa Oke Selanjutnya Nanti akan Ditampilkan Nilai rapot Siswa Tersebut Jika nilai Tersebut Sudah sesuai Maka tekan Tombol Verifikasi Jadi silahkan Diberhatikan Disini Nilai Matematika IPA IPS Dan seterusnya Nanti Diberhatikan Semesternya Juga Itu Kalau sudah Benar Jika sudah Benar Tekan Tombol Verifikasi Jika sudah Benar Sesuai Dengan Nilai Dirapot Terus Tekan Verifikasi Tombol Verifikasi Disini Jika sudah Benar Sedangkan Jika Nilai Tersebut Masih ada Yang Salah Tekan Tombol Ajukan Pembetulan Jadi Jika Disini Masih ada Kesalahan Silahkan Tekan Tombol Ajukan Pembetulan Ditekan Tombol Ini Jukan Pembetulan Berikutnya Jika Setelah Itu Lakukan Ini Jika ada Pembetulan Jika ada Kesalahan Silahkan Ketik Pesan Disini Pesannya Juga Harus Jelas Misalkan Mata Pelajaran Apa Yang Masih Salah Nilainya Semester Berapa Jadi Mata Pelajaran Apa Semesternya Berapa Terus Benarnya Berapa Seperti itu Jadi Harus Jelas Supaya Nanti Ketika Pembetulan Operator Sekolahnya Itu Tidak Mengalami Kesulitannya Jadi Pesannya Disini Harus Singkat Padat Dan Jelas Oke Kalau Sudah Diketik Disini Kesannya Kesan Kesalahannya Atau Pembetulan Tadi Kemudian Tekan Tombol Ini Atau Tombol Ajukan Pembetulan Jadi Sekali Lagi Tulis Pesan Itu Yang Singkat Padat Dan Jelas Mata Pelajarnya Apa Yang Ingin Dimendai Semesternya Berapa Dan Nilainya Berapa Jadi Itu Yang Benar Oke Selanjutnya Pelaporan Nilai Telah Berhasil Dilakukan Lakukan Pengecekan Secara Berkala Jika Nilai Sudah Diperbaiki Segera Lakukan Verifikasi Kembali Disini Dalam Proses Tahap Pembetulan Kalau Seperti Ini Silahkan Nanti Dicek Kembali Secara Berkala Mungkin Beberapa Jam Kemudian Atau Beberapa Hari Kemudian Silahkan Dicek Nanti Kalau Sudah Diperbaiki Dan Benar Segera Lakukan Verifikasi Kembali Segera Lakukan Verifikasi Kembali Oke Berikutnya Setelah Ini Ini Tampilan Jika Rapot Telah Berhasil Diverifikasi Jadi Nanti Akan Muncul Gini Status Terverifikasi Jadi Ini Yang Terakhir Ya Maksudnya Jika Sudah Dilakukan Verifikasi Pembetulan Dan Seterusnya Harus Statusnya Harus Terverifikasi Oke Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Sekali Lagi Jangan Lupa Selalu Dukung Channel Jangan Like Comment Share Dan Subscribe Upgrade selamat menikmati